Halo guys, selamat datang kembali di Queen of Stories, selamat datang di episode baru Episode judulnya ya guys, episode kali ini aku mau membahas cerita mistis terowang kereta paledang di Bogor guys Tanpa menunggu waktu yang lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya guys Terowangan kereta paledang di Bogor mungkin terlihat seperti terowongan pendek yang biasa aja guys Bagi banyak orang, ukurannya memang kecil dan hanya memiliki panjang 10 meter Tidak ada ciri khas terowongan yang memiliki celah kecil ini Tapi setiap sangka lokasi ini memiliki tragedi kelam dan menjadikannya salah satu sudut horor di Bogor, Jawa Barat Sehingga membuat terowongan ini memiliki kesan mengerikan guys Namun pada saat terowongan ini dibangun sejak masa penjajahan kolonial atau sejak tahun 1800an Melalui kerja paksa para leluhur bangsa ini, berkolban nyawanya membangun real dari Bogor sampai Sukabumi Beberapa diantar mereka gugur karena kelelahan dan kelaparan yang menyakitkan guys Selain proses pembuatannya yang menyimpan penderitaan, pas terowongan ini dibangun pernah ada kejadian yang sangat amat mengerikan guys Yang membuat gagal masyarakat Bogor saat itu Ada sekitar 12-20 orang pelajar yang hendak melakukan jalanan dari Bogor ke Sukabumi Sebagaimana yang kita tahu zaman dulu perkereta apian tidak seperti sekarang Masih banyak penumpang yang dimana saat itu tidak ada tempatnya dan memenuhi atap kereta termasuk diantaranya para pelajar guys Sebelum saat di stasiun sudah diperingatkan bahwa di depan akan ada terowongan yang silah antara jembatan dan kereta sangat rendah Ketika berbaring pun sedikit rambut akan tetap mengenai bagian jembatan guys Namun adanya peringatan ini dianggap sepele oleh pelajar-pelajar tersebut guys Mereka tetap memaksa naik dan bertahan di atas sampai akhirnya tiba waktunya kereta berangkat Besar dugaannya para pelajar ini pertama kali menaiki kereta tujuan Bogor Sukabumi itu dan tidak tahu apa yang ada di depan mereka Kereta pun melaju dan hal yang ditakutkan ini terjadi guys Para pelajar itu tidak siap dan tidak berhasil menyembunyikan kepala dan tubuh mereka saat kereta melewati terowongan paledang ini Akhirnya mereka semua tewas dengan jasad yang sangat amat mengenaskan guys Mereka tidak siap menghindari celah setipis itu Mereka yang gagal menghindari atap terowongan harus merelakan kepalanya tertinggal guys Karena tersangkut bagian jembatan Kepala mereka yang terlepas, tangan yang terputus dan bagian tubuh yang terpelintir Karena gesekan antara atap dan badan mereka didorong oleh kereta Bahkan warga menemukan gula mata yang menggelinding guys Dari lokasi tersebut Tragedi ini menjadi salah satu yang terkelam di terowongan tersebut Suara hantaman tubuh-tubuh mereka yang cukup besar Sehingga warga keluar dan melihat beberapa korban masih sadar Tapi dengan tubuh yang tidak utuh guys Beberapa sumber yang ada di tempat kejadian Pada saat itu ada korban terputus setengah tubuhnya Dan masih sempat berkomunikasi Dia bertanya, pak badanku mana? Katanya Lalu tak lama ia mulai muntah darah dan tewas guys Isu yang menyebar setelah kejadian kelam pada saat itu Masyarakat menyebutkan bahwa sering terdengar suara tangis atau tawari Yang beberapa orang pada malam hari Dalam terowongan tersebut Padahal sebenarnya di bawah terowongan tersebut kosong dan tidak ada apa-apa guys Kadang juga ada suara seperti orang berjalan Suara kas orang yang membawa tas berat Warga sekitar mempercaya itu adalah refleks atau energi Dari para korban peristiwa tragis tersebut guys Buat yang nanya Kalau naik KRL komuter lain Apakah lewat jambatan ini? Jawabannya enggak Karena ini ada sesudah stasiun paledang Yang jaraknya enggak begitu jauh dari stasiun Bogor guys Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini Sampai habis Tunggu episode-episode dan cerita mengerikan di Queen of Story guys Kalau kalian punya pengalaman mistis atau kisah-kisah mengerikan kalian Kalian bisa kirim ke DM Instagram aku yang aku taruh di box deskripsi ya guys Thank you for watching Jangan lupa subscribe-nya guys Like, comment Jika kalian suka video ini juga Kalian boleh share ke teman-teman kalian Bye, see you next video Bye, see ya